Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Vilah Kembali bersama channel Kecamatan Dakwah Jangan lupa subscribe, like, and share Intro Adab keluar rumah bagi seorang wanita dalam Islam Islam merupakan agama yang sangat menjaga kehormatan kaum wanita Hal ini dapat diketahui dari ketatnya batasan-batasan yang diberlakukan bagi wanita Mulai dari apa yang mesti dikenakannya hingga sikap dan berlakunya sehari-hari Semuanya diatur oleh Islam Termasuk diantaranya ialah adab keluar rumah bagi seorang wanita Apa saja kah itu? Mari simak ulasannya berikut ini Pertama, menutup aurat Dalam Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan menutup auratnya Sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Birman Allah Dan katakanlah kepada wanita yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya Kecuali yang biasa dampak daripadanya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Kecuali kepada suami mereka Atau putra-putra mereka Atau putra-putra suami mereka Atau saudara-saudara laki-laki mereka Atau putra-putra saudara lelaki mereka Atau putra-putra saudara perempuan mereka Atau wanita-wanita Islam Atau budak-budak yang mereka miliki Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita Dan janganlah mereka memukulkan kakinya Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung Quran Surat An-Nur Berdasarkan piruan Allah tersebut Maka jelaslah keutamaan menutup aurat bagi wanita Dan pada siapa saja aurat boleh diperlihatkan dalam batasan tertentu Jadi ketika seorang wanita keluar rumah Sudah seharusnya ia menutup auratnya secara syarih Kedua tidak memakai wawangian Islam melarang kaum hawa memakai wawangian yang dapat menggugah syahwat laki-laki ketika keluar rumah Ia boleh saja menggunakannya khusus untuk suaminya di dalam rumah Namun di luar rumah hal ini dikhawatirkan akan mendorong pada perbuatan zina Seorang perempuan yang mengenakan wawangian Lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai Maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur Hadis riwayat An-Nasai Abu Dawud Tirmizi dan Ahmad Syaih Al-Albani dalam Syahilul Jami' Hukum wanita memakai farpum ini semakin diperkuat Dengan dalil dari Al-Munawi Rahimahullah berkata Wanita jika memakai farpum kemudian melewati majlis sekumpulan laki-laki Maka ia bisa membangkitkan syahwat laki-laki dan mendorong mereka untuk melihat kepadanya Setiap yang melihat kepadanya maka matanya telah berzina Wanita tersebut mendapat dosa karena memancing pandangan kepadanya dan membuat hati laki-laki tidak tenang Jadi ia adalah penyebab zina mata dan ia termasuk penzina Faidul Qadir Ketiga, tidak berlenggak-lenggok atau sengaja bertingkah yang menggugah syahwat Selain perpakaian yang menampakkan anggota tubuh Sikap perempuan yang sengaja dibuat-buat juga dapat mengundang syahwat laki-laki yang melihatnya Oleh karena itu berlenggak-lenggok dengan sengaja termasuk hal yang terlarang bagi wanita Dari Abu Hurairah R.A, beliau berkata bahwa Rasulullah S.A.W bersabda Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat Pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia Dan kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya Walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian Hadis Riwayat Muslim Itulah beberapa adab keluar rumah bagi seorang wanita yang perlu kita ketahui Pahamilah dengan baik dan mulailah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah, segala aturan dalam Islam yang berlaku bagi wanita itu semua untuk kebaikannya Waluhu'alam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh